sedangkan kita sudah pakai mixer sudah sesuai dengan tutorialnya tetapi hasilnya tidak bisa mendapatkan seperti ini assalamualaikum halo ketemu lagi dengan channel hunting jajan semua jajanan ada disini oke sobat hunting jajan nah untuk video kita kali ini masih seputaran dengan dalgona nah disini saya akan memberi tahu untuk dalgona milo nah jadi dalgona milo ini nah saya sering baca di komentar orang yang apa konten yang membuat tentang dalgona milo kadang mereka tidak memberi tahu kenapa milonya bisa mengembang ketika sobat hunting jajan semua coba di rumah milo dicampur dengan gula dan air di kocok di mixer ternyata dia tidak mengembang nah pada video kita kali ini saya akan membuat dua dalgona yang satu tanpa menggunakan bahan tambahan nah yang satu lagi menggunakan bahan tambahan yaitu yang disebut dengan SP ini ada soda pengembang nah jadi kenapa dia bisa mengembang karena diberi ini SP ini kalau tidak diberi SP mau mau sobat hunting jajan mixernya sampai seharian pul apalagi ada yang bilang ngocok pakai tangan tangannya sampai ke seleo pun itu tidak bakalan mengembang tidak bakalan mengembang kaku seperti bahan yang dari Nescafe nah kalau yang dagonal coffee yang dari Nescafe klasik itu 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 betul tanpa menggunakan SP dikocok maupun pakai alat pengocok maupun pakai mixer itu pasti dia mengembang kaku mengembang bagus itu tapi kalau untuk Milo dan minuman sejenis lainnya ada berapa jenis lainnya itu tidak bakalan mungkin mengembang kaku seperti yang teman-teman lihat itu tanpa menggunakan SP nah jadi disini saya akan buktikan ini ada dua saset yang satu saya tidak menggunakan SP yang satu saya menggunakan SP nah sama-sama nanti kita mixer oke langsung saja kita bahan-bahannya seperti biasa ada Milo ada gula dan ada air putih ya wah ini es batu oke langsung saja kita coba oke kita coba dulu yang tanpa menggunakan SP oke kita coba tanpa menggunakan SP gimana ini ini satu saset Milo cakaranya seperti biasa satu banding satu ya oke sekarang kita masukkan gulanya dua sendok satu dua oke lalu kita masukkan air air hangat air putih oke satu dua oke langsung kita aduk-aduk ya sampai rata sudah diaduk rata sudah diaduk rata oke sobat hankin jajan ini sudah sekitar dua menit lebih tidak ada perkembangan ya jadi tetap gini-gini saja oke kita coba lagi oke ini sekitar tiga menit lebih tidak ada perkembangan coba nanti kita coba yang menggunakan SP sekitar tiga menit bedanya gimana oke ini kita singkatkan dulu oke sekarang kita masuk adonan Milo yang kedua ya nah ini kita menggunakan SP nanti kita coba sekitar tiga menit lebih dua sendok satu dua dua airnya begitu juga dua sendok makan satu dua kita dua di tiga sama prosesnya seperti yang tadi kalau sudah rata langsung saja kita mixer oh lupa kita tambahkan ininya dulu oke kita tambahkan SP nya oke 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 di sini saya menggunakan SP nya kurang lebih apa nih hampir satu sendok teh ya satu sendok teh kurang sedikit oke sekarang kita lihat gimana bedanya pakai kecepatan rendah dulu oke teman-teman bisa lihat kita lihat ini belum semenit saja teksturnya sudah nampak deh ya sudah beda sama yang tadi ini baru pakai mixer kecepatan rendah kecepatan rendah kecepatan rendah kecepatan rendah di nomor 2 oke hmm teman-teman bisa lihat perbedaannya ini belum semenit sudah gini hasilnya ini baru satu menitan oke ini sekitar satu menit lebih hasilnya sudah kaku dia sudah kaku udah ngefoam dia udah ngefoam dia udah ngefoam dia oke ini sekitar 2 menit mau sampai 3 menit ya oke teman-teman bisa bedakan ya nah ini yang original tanpa menggunakan SP nah ini yang menggunakan SP teman-teman bisa perhatikan bedanya nah jadi kalau teman-teman nonton dalgona milo wah kok punya punya dia bisa ngembang sedangkan saya coba di rumah pas dia buat konten gak dikasih tahu gak dikasih tahu menggunakan ini ininya di skip nah itu pasti kita bingung wah gimana cara dia mengembang ini sedangkan kita sudah pakai mixer sudah sesuai dengan tutorialnya tetapi hasilnya tidak bisa mendapatkan seperti ini nah kalau ini dia udah gak jatuh nih ya oke kalau ini dia masih leleh nah mana deh oke oke jadi ini ya jadi teman-teman kuncinya di pengembang ini kalau minuman atau sasetan yang teman-teman buat tidak mengandung pengembang ya kalau Nescafe tanpa SP dia malah bagus hasilnya seperti itu oke oke mungkin sampai disini dulu untuk video kali ini eh perbandingan antara Dalgona Milo menggunakan SP dengan Dalgona Milo tanpa menggunakan SP nah hasilnya seperti ini tanpa menggunakan SP dan hasilnya seperti ini tapi sebenarnya walaupun tanpa menggunakan SP asal dikocok ya sekitar dimixer sekitar 6 menit itu rasanya gak kalah enak jadi rasanya tetap enak nah jadi kalau untuk penampilan yang ini mantap penampilannya nah kalau ini memang kurang dia nanti gak terlalu mengembang di air ya jadi di air dia agak langsung tapi kalau kita mixernya agak lama masih agak mending lah gitu jadi gitu aja teman-teman bagi yang penasaran membuat Dalgona Milo kenapa tidak jadi karena ada satu bahan rahasia ini yang teman-teman sobat hunting jajah belum ketahui ini harganya sekitar 7 ribuan ya setiap hari ini bisa digunakan sekitar ya bisa 7 kali sampai 10 kali kalau mau buat Dalgona yang mengembangnya sempurna oh iya untuk pengembangnya ini selain SP ini ada ovalet ada juga kita menggunakan krim wave cream nah itu bisa juga nanti dicampurkan ke wave cream itu bisa dia bisa mengembang bagus juga cukup sampai disini untuk video kita kali ini semoga bermanfaat sampai ketemu dan jangan lupa tonton video sebelumnya ada Dalgona Coffee Dalgona Milo Dalgona Capucino Dalgona Cocolatus Dalgona Kopi Luwak Teh Tarik Dalgona Denkau cara membuat wave cream ice cream dan tetap stay tune di channel Hunting Jajan semua jajanan ada disini